Jika kalahkan Filipina di Piala AF 2022, pada malam hari ini, ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melesat atau bertambah. Menilik prediksi ranking FIFA Timnas Indonesia usai melawan Filipina di Piala AF 2022, menarik untuk dilakukan sebab Timnas Indonesia tentunya bisa menambah perolehan poinnya jika sukses melibas Filipina. Akankah hal itu juga membawa ranking sekuat Garuda langsung melesat? Ya, Timnas Indonesia akan melawan Filipina di laga terakhir Grup A Piala AF 2022. Laga itu akan digelar di Rizal Memorial Stadium Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023, atau tepatnya pada malam hari ini, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan jadi target Mark Klok dan kawan-kawan dalam laga tersebut demi meloloskan diri dengan mulus ke semifinal Piala AF 2022 saat ini. Timnas Indonesia sendiri diketahui masih duduk di urutan kedua pada kelas men sementara Grup A dengan raihan 7 poin. Timnas Indonesia memiliki poin sama dengan Thailand yang memuncaki kelas men Grup A saat ini. Sekuat Garuda hanya kalah dalam selisih gol, sementara dengan Kamboja yang mengekor di tempat ketiga, Timnas Indonesia unggul 1 poin. Mendapati persaingan yang ketat di Grup A saat ini, penting bagi Timnas Indonesia meraih kemenangan. Dengan kemenangan juga pasukan Sinta yang berpeluang menjadi juara Grup A. Jika berhasil menang, tentunya Timnas Indonesia akan menambah perolehan poinnya di Ranking FIFA. Jika berhasil mengalahkan Filipina, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin 2,85 poin tambahan. Dikutip dari footballranking.com, Senin 2 Januari 2023, Saat ini Timnas Indonesia sendiri sudah memiliki 1.038,48 poin. Dengan begitu, jika berhasil mengalahkan Filipina, perolehan poin Timnas Indonesia akan berubah menjadi 1.041,33 poin. Dengan poin itu, bagaimana posisi Timnas Indonesia di Ranking FIFA akankah mengalami peningkatan posisi? Diketahui Timnas Indonesia kini masih duduk di urutan ke-151 di Ranking FIFA. Apabila menang atas Filipina dan mengantongi total 1.041,33 poin, posisi sekuat Garuda tak akan mengalami perubahan di Ranking FIFA. Sebab poin Timnas Indonesia masih terpaut cukup banyak dengan Timnas Liberia yang duduk di urutan ke-150 Ranking FIFA. Liberia kini mengantongi 1.049,66 poin. Lalu bagaimana jika Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Filipina? Jika hal itu terjadi, selain terancam tak lolos ke semifinal, Timnas Indonesia juga akan kehilangan 2,15 poin di Ranking FIFA. Sementara itu, jika laga berakhir imbang, Timnas Indonesia akan mendapat 0,35 poin tambahan. Payal menarik menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Filipina di Piala AF 2022 pada malam hari ini. Akankah target pasukan Sintayong untuk meraih kemenangan bisa tercapai? Jawabannya tentu patut untuk kita nantikan bersama. Jangan lupa saksikan laga Timnas Indonesia versus Filipina pada malam hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.